Dan untuk mengetahui bagaimana sikap Demokrat atas kasus ini kita sudah terhubung dengan Dipo Nur Bahagia dari DPP Demokrat dan juga ada Lini Keutsiki dari Bares Krim Cawang. Kita terlebih dahulu ke Dipo. Dipo apa perkembangan terbaru dari rapat Partai Demokrat yang digelari sana? Ini belum ada keterangan resmi ataupun sikap yang dinyatakan oleh para petinggi DPP Partai Demokrat terkait dengan ditangkapnya wasekjen mereka Andi Arief dengan dugaan ataupun yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba dengan jenis sabu. Dan sampai saat ini belum ada politisi ataupun petinggi Partai Demokrat yang tiba di kantor DPP Partai Demokrat. Walaupun begitu pada siang hari tadi Uci, di tempat yang berbeda, Kadif Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imel Dasari yang juga memoderatori diskusi Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi ini sempat mengeluarkan statement yang terkait dengan kasus ini. Ia menyatakan bahwa dirinya merasa kaget atas kasus yang menimpa wasekjen Andi Arief dan dirinya juga menyatakan bahwa nantinya para politisi Partai Demokrat ini akan melakukan rapat terlebih dahulu terkait dengan kasus yang menimpa Andi Arief dan setelahnya nanti Partai Demokrat akan melakukan konferensi pers terkait dengan kasus tersebut namun dirinya belum menyatakan di mana lokasi dan juga waktu dilakukannya konferensi pers. Oleh karena sejumlah awak media sampai saat ini masih terus berkumpul di kantor DPP Partai Demokrat karena pada siang hari tadi juga sempat tersiap kabar bahwa sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan dilakukan konferensi pers dari Partai Demokrat namun tentunya hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang kemudian dilakukan oleh Partai Demokrat begitu. Dan tadi pun sebenarnya kami sempat melihat dan juga sempat berbicara dan berbincang begitu dengan Nahrawi Ramli politisi Partai Demokrat yang juga ada di DPP Partai Demokrat namun dirinya tidak berkenan untuk memberikan statement terkait dengan kasus diamankannya Andi Arief oleh pihak kepolisian yang sampai saat ini sudah diamankan di BNN karena Nahrawi Ramli ini tiba ataupun hadir di DPP Partai Demokrat hanya untuk melakukan rapat terkait dengan pemenang pemilu 2019 dan terkait dengan ditangkapnya Andi Arief jika kita melihat pada media sosial Twitter ada beberapa hashtag yang nampaknya ini mulai digunakan oleh pasangan baik nomor urut 01 ataupun nomor urut 02 untuk sama-sama menyerang masing-masing kubu begitu. Artinya adalah bahwa sangat syarat politik begitu kasus yang menimpa Andi Arief ini namun tentunya kita masih harus menunggu seperti apa nanti klarifikasi ataupun pernyataan yang disampaikan oleh para petinggi Partai Demokrat yang sampai saat ini masih kita tunggu di mana dan kapan akan dilakukan konferensi pers tersebut. Uci. Baik, baik. Terima kasih. Di pos selanjutnya kita akan bergeser ke Lineke Uciki di BNN Cawang. Lina ke apa perkembangan terbaru terkait dengan kasus Andi Arief ini? Cuy dan juga pemirsa hingga dengan saat ini kami Awak Media masih menanti informasi resmi terkait dengan perkembangan dari Andi Arief yang diketahui menjadi korban ataupun pemakai dari narkoba jenis sabu. Dan tadi kami juga sempat sudah bertemu dengan wakil direktur dari tindak pidana narkoba Barus Kemporni yakni Kambespol dari Kambespol Kristo Sirega di mana tadi beliau enggan berkomentar dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Barus Kemporni. Dan memang berdasarkan hasil tes urin sendiri bahwa Andi Arief sendiri diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari hasil press conference yang dilakukan di Mabespori, Andi Arief sendiri memang diketahui sudah diamankan di KPK mohon maaf maksud saya sudah diamankan di Barus Kemporni yang berada di Cawang sini tepatnya di mana tempat saya berdiri saat ini dan jika kita lihat terkait dengan pencobaan ataupun tes narkoba sendiri dapat dilakukan dengan beberapa hal contohnya dengan melakukan tes urin kemudian tes rambut, darah dan juga keringat. Namun kenapa tes urin yang dipilih? Dikarenakan memang tes urin ini sendiri dikatakan yang merupakan tes yang paling efektif dan juga efisien. Untuk pelaksanaan dari tes urin ataupun dari tes narkoba ini tidak jauh berbeda dengan tes pada umumnya yakni dengan menaruh urin dalam wadah berukuran 90 ml untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan untuk zat dari sabu ini sendiri diketahui dapat berada dalam tubuh manusia dalam kurun waktu 3 hingga dengan 6 hari. Dan jika kita lihat berdasarkan pada kronologis yang ada di sini memang tepatnya pada pukul 18 waktu 30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 3 Maret 2019 kemarin polisi mendapatkan kabar ataupun mendapatkan informasi bahwa ada kemudian yang akan menggunakan narkoba. Kemudian tepatnya pada pukul 20.50 polisi kemudian melakukan penggerebekan di Hotel Peninsula tepatnya di ruangan 12.14 dan menemukan di situ adanya Andi Arief namun memang berdasarkan informasi dari pihak Direkturat Tim Tindak Widana Narkoba sendiri membantah adanya kabar bahwa Andi Arief ditemu bersama dengan seorang wanita. Dan hingga dengan saat ini memang kami belum melihat adanya politisi ataupun keluarga yang berusaha menjenguk dari Andi Arief ini sendiri. Kembali ke Anda Uci. Baik, terima kasih Lina Keutsiki atas informasinya langsung dari Barasim Cawang dan juga sebelumnya ada Dipo Nur Bahagia dari DPP Partai Demokrat dan selamat bertugas kembali teman-teman.